Intro Angka perceraian di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah cukup mencengangkan. Dari periode Januari hingga Juni 2024, ada sebanyak 1.894 pasangan suami-istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama Kabupaten Pemalang. Menurut keterangan humas pengadilan agama Pemalang, pengajuan cerai tersebut didominasi oleh istri yang menggugat cerai suami yakni mencapai 1.516 perkara. Sementara, sisanya adalah cerai talak dari pihak suami. Faktor ekonomi masih mendominasi maraknya kasus perceraian. Namun dari ribuan kasus, terdapat alasan lain, seperti adanya orang ketiga yang melatar belakangi hancurnya rumah tangga. Tidak tercatat, angka perceraian ada 1.894. Itu perintiannya cerai talak 398, yang terdapat 1.894. Itu pemicunya apa? Untuk pemicunya perceraian, rata-rata itu karena faktor ekonomi. Lalu dari WBH, terdapat, itu pembelian nasa dari uang, tidak bisa mengambil stokan primer. Ketua rumah tangga Kabupaten Pemalang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat perceraian tertinggi. Sepanjang tahun 2022 lalu, terdapat 3.921 kasus. Dengan rincian, 3.061 cerai talak dan 860 cerai gugat. Sementara pada 2023, terdapat 3.713 kasus dengan rincian cerai gugat 2.892 dan 821 cerai talak.